Pemeriksaan kontainer berisikan balpres milik oknum polisi berinisial HSB dilakukan di Teres Krimsus Polda Kaltara bersama Bea Cukai Tarakan pada Kamis 5 Mei dimana dalam pemeriksaan kali ini melibatkan kinen atau anjing pelacak dari Bea Cukai Balikpapan. Direktur Ditres Krimsus Polda Kaltara AKBP Hendi F. Kurniawan mengatakan, dilibatkan kinen dari Bea Cukai Balikpapan dalam pemeriksaan kontainer berisikan balpres atau pakaian bekas tersebut. Tidak lain untuk memastikan apakah ada narkotika yang disembunyikan dalam kontainer. Namun dalam pemeriksaan 2 kontainer dari 17 kontainer yang akan diperiksa, pihaknya belum menemukan adanya narkotika. Pemeriksaan terhadap 15 kontainer selanjutnya akan dilakukan pada Jumat 6 Mei dimana dalam pemeriksaannya akan melibatkan bantuan tambahan kinen dari Polda Kaltin. Dirinya menjelaskan kontainer yang digunakan HSB tersebut juga tidak sesuai dengan data manifest, yakni rumput laut namun saat diperiksa berisikan pakaian bekas, dimana modus tersebut sudah dilakukan HSB selama 2 tahun. Atas perbuatannya, HSB akan dijerak dengan Undang-Undang, Perdagangan, dan TPPU. Pihaknya sendiri sudah resmi mengeluarkan surat penahanan terhadap HSB untuk 2 bulan ke depan. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan, dimana sebelumnya HSB berusaha melarikan diri dan berupaya menghilangkan barang bukti. Dibantu unit kineng dari Bacukai untuk memastikan adanya narkoba di dalam balapres tersebut. Karena informasi atau indikasi temuan dari pengedang diduga ada narkoba dalam balapres tersebut. Hari ini ada 2 kontainer yang sudah dilakukan pemeriksaan, masih belum ditemukan adanya indikasi narkoba tersebut. B, yang diduga tidak sesuai antara manifest dengan isi di dalam konten tersebut. Dari manifest tertulis rumput laut ya Pak ya, tapi isinya adalah pakaian bekas. Sementara itu, pemeriksa B.A. dan Cukai Intel B.A. Cukai Tarakan Januar mengatakan, dalam pemeriksaan kali ini pihaknya menurunkan 9 personel dengan dibantu kineng dari B.A. Cukai Balikpapan. Terkait balapres, B.A. Cukai hanya memiliki kewenangan dalam barang impor, dimana hal tersebut masih perlu dilakukan pendalaman apakah melanggar undang-undang kepabeanan. Dirinya menjelaskan dalam undang-undang kepabeanan, barang impor jenis balapres tidak diperbolehkan untuk diimpor. Karena dari segi kesehatan, barang-barang tersebut bisa mengandung virus yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Memang di undang-undangnya disebut itu dilarang, salah satu barang yang dilarang untuk diimpor. Dan tadi juga kan, kita juga nggak tahu nih kalau barang-barang dari luar ini bisa saja mengandung virus, bakteri yang berbahaya bagi masyarakat kan, itu bisa malah membahayakan masyarakat. Karena kan undang-undang itu kan untuk melindungi masyarakat sendiri sebenarnya. Jan Nuryansyah melaporkan.